Atau sasaran tembak paling pertama, utama, menangkap makna. Saya menangkap makna. Bapaknya Pak Jamal pakai latar belakang kelas. Itu ada makna. Pak Tarjani latar belakangnya apa ya? Kelas juga, Ustaz. Kelas juga. Itu kantor, Bapak. Terus, Utati dapur ya. Itu dia senang di dapur. Nah giliran, Pak Yaya ada Pak Yaya. Pak Yaya ada. Hadir, hadir. Mana gak kelihatan. Lantar belakangnya apa? Hadir. Hadir, Ustaz. Hadir. Berarti dia menginformasikan bahwa dia itu duda. Ada saat yang sama, bukan cuma duda yang diinformasikan dia keren. Bagaimana orangnya setuju, Pak? Hadir, hadir, hadir. Alhamdulillah, Pak Yaya sehat ya. Cuma saya belum pengen nanya dari kemarin. Kakinya yang dulu tabrakan udah sehat kembali ya? Belum bisa dipakai duduk. Oh, jalan, jalan normal udah. Pakai tongkat. Oh, masih pakai tongkat. Tapi kalau di rumah yang kedua gak pakai tongkat. Ya, emang itu yang saya maksud. Ada kedua. Tadi, Bu, jangan nanya begitu. Lisa Nulhal Afsoh. Lisa Nulmako. Biasanya kan cuma di rumah aja. Dia mau ulang ketiga, keempat, kelima. Nah, itu kan belum tentu pasti. Ya atau tidak? Bu Helwani pengen bukti. Kita di rumahnya belajar sekali-sekali. Nah, kita Alhamdulillah udah mulai tinggalandas balagohnya. Istiarahnya udah terlewatkan. Tuntas. Maka masuk bagian balagoh yang berikutnya, yaitu namanya Majazmursal. Koridornya masih tetap Majazmursal. Oke, berikutnya Pak Jamal. Nah, ini sekedar mengulang. Posisi capaian. Capaian apa? Capaian ilmu bayan. Tasbih kuta udah tinggalandas. Terus di udara Majazmursal. Majaz secara garis besar ada dua. Ada Lugawi, ada Akli. Kita sedang mengembara di Majaz Lugawinya. Bahasa. Artinya adanya Majaz pada bahasa. Kalau akal nanti di bahasa gak ada Majaz. Tapi adanya di akal. Oleh karena itu yang bisa belajar akli cuma yang punya akal saja. Kalau nanti diterangin gak paham-paham silahkan disimpulkan. Gak punya akal. Disimpulkan sendiri itu bangsa. Nah, Majaz Lugawi ada istiarah. Istiarah udah dituntas. Tasrifia, makniah. Asliya tam'iyah. Mursahah, mujarrada mutlak. Kalau masih ada yang mau tanya, luar biasa. Sangat boleh. Nah, posisi kita yang di hijau. Nah, itu Majaz Lugawi tapi Mursal. Iya. Slide berikutnya, Pak. Tuh, masuk kita. Majaz Mursal cakupannya apa? Dikit cuma dua. Pertama, konsep. Konsep sebenarnya sekarang ini banyak pengulangan. Yang kedua, gak ada yang harus dipahami. Kecuali alaqoh. Alaqoh. Dulu dalam istiarah ada juga alaqoh. Sama-sama berani. Sama-sama tinggi. Sama-sama cantik. Nah, itu alaqoh namanya. Antara makna hakiki dan makna Majaz. Dalam Majaz Mursal, ada alaqoh. Tapi tak memiliki keserupaan. Betapapun tak memiliki keserupaan, dia tetap dikategorikan sebagai alaqoh. Maka kemudian diidentifikasi alaqoh yang ada. Itu menunjukkan apa? Oh, ada yang menunjukkan sebab. Namanya sababia. Ada yang menunjukkan akibat. Namanya musababia. Ada yang menunjukkan sebagian. Namanya juzia. Ada yang menunjukkan semuanya. Namanya kuliah. Ada menunjukkan gambaran yang sudah jadi. Namanya itibar makna. Itibar artinya gambaran. Ada yang menunjukkan gambaran yang belum jadi. Namanya itibar mayakun. Ada menunjukkan tempat namanya mahaliyah. Ada menunjukkan keadaan namanya haliyah. Nah ini yang disebut alaqoh, alaqoh majaz mursal. Jadi alaqoh tetap ada. Cuma tidak memiliki keserupaan seperti pada waktu belajar istiarah. Sama-sama indah, sama-sama tinggi, sama-sama luas. Ini enggak ada. Betapapun tak memiliki keserupaan, namun diidentifikasi ada makna yang terkandung. Menunjukkan apa, itu lahirlah alaqoh, alaqoh majaz mursal. Ya, berikutnya Pak Jamal. Ustaz alaqoh itu bukan keserupaan. Artinya sendiri gitu. Oh bagus. Alaqoh artinya bukan keserupaan. Alaqoh artinya korelasi. Korelasi antara makna hakiki dan makna majazi. Boleh, boleh. Bukan keserupaan saat akhir kali itu. Nah baru pas diamati antara makna hakiki sama makna majazi, ada keserupaan. Pak Yahya. Oh dia mau itu dulu. Pamit. Oke ya, kita teruskan. Silahkan slide berikutnya. Ini dia. Ini konsep. Ini mafhum. Apa itu majaz mursal? Majaz mursal adalah majaz. Yang alaqohnya. Ghoirul musyabaha. Tidak memiliki keserupaan. Saya beri contoh. Ada di Al-Quran. Pak Allah berfirman. Tanyakan kampung. Yang ditulis kampung. Padahal yang ditanyakan penduduknya. Ditulis kampung dimaksud penduduk. Antara kampung sama penduduk gak memiliki keserupaan. Beda dengan khutub al-asadu. Ditulis asad dimaksud khutib. Ada keserupaan. Sama-sama berani. Yang kayak begitu kan di Al-Quran banyak sekali. Bahkan saya merasakan bahwa tanda tanya tentang kalimat langit di dalam Al-Quran menjadi terjawab oleh majaz mursal. Allah menciptakan langit. Apaan langit? Gak bayang. Maksudnya benda-benda yang ada di langit. Dengan kokoh. Binaan. Dengan kokoh. Kokoh. Gak pada tabrakan. Antara satu planet dengan planet lainnya. Itu kokoh. Oh dipaham. Itu majaz mursal. Alakohnya. Mahalia. Gitu. Oh iya. Apalagi kalau umpamanya langit dikaitkan dengan angka tujuh lapis langit. Langit pertama aja. Susah memahaminya apalagi. Itu semakin sedikit mengantarkan kepada ketenangan gitu. Oke. Nah. Slide berikutnya. Dalam rangka memperkuat konsep majaz. Maka harus ada pembanding. Apa bandingannya? Masjaz sama istiar. Contoh istiarah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Kalimat majaziyahnya habel. Arti sebenarnya tambang. Arti majazi maksudnya yang dimaksud. Yaitu din. Agama. Ada kesamaan antara tambang sama din. Sama-sama mengikat. Sama-sama menjadi alat mengikat. Nah berarti kata ad-din yang Allah maksudkan diumpamakan dengan tambang. Itu kan mempertegas fungsi makna. Makna agama secara fungsional. Itu kan memperkuat makna. Sebab terbukti memang orang beragama menjadi terikat. Dan diikat bukan cuma oleh sembarang tambang, rapiak, rantai. Bukan. Tapi yang ikat siapa? Allah. Agama. Dia gak mau makan milik orang. Itu diikatnya. Gak bisa. Kalau dimakan juga itu namanya mencuri. Dan seterusnya semuanya itu mengikat. Baik dalam konteks fikir ibadah, fikir jinayat, fikir munakahat, fikir apa. Itu mengikat. Kuat jadinya. Apalagi akan. Nah kan ini kan itu ikatan. Yang ikat siapa Allah. Talinya tali dia. Gak ada yang mampu memutuskan. Oleh karena itu kalau ada yang memutuskan akan. Itu harus goyang. Goncang. Iya gitu kurang lebih. Bukan goncang kayak model pohonan. Ada buahnya pada rontok. Gambaran lagi. Goncang majaz lagi. Iya. Oke. Lalu kita berbandingkan dengan majaz mursal. Was'alil koryah allatikun nafiha. Tanyakan. Kampung. Koryah kampung. Kata majazinya kampung. Makna sebenarnya kampung. Makna majazinya penduduk. Yang dimaksud artinya itu. Tanyakan kampung. Maksudnya penduduknya. Kampung mah gak bisa ditanya. Kayak kita lagi nyasar tanya sama seseorang. Pak. Rumah Pak RT mana? Jalan lurus terus belok kanan. Terus belok kiri. Nah itu ada warung. Tanya warung gitu ya. Bukan warung yang ditanya. Orangnya. Ya majaz mursal. Itu ada pos tuh. Pos Hansi. Tanya di pos itu. Tanya pos bukan tanya di pos. Tanya pos itu. Pos keamanan. Gitu. Banyak sekali majaz mursal. Baru dilihat. Walaupun gak memiliki keserupaan antara yang disebut dan yang dimaksud. Antara Korea kampung dengan penduduk. Tapi ada hubungan. Ada alakoh. Apa itu? Kampung menunjukkan tempat. Oh kalau gitu mahaliyah. Maka. Waladhi ja'alashyamsa. Empaknya dia yang menciptakan langit. Itu majaz mursal. Alakohnya mahaliyah. Atas. Bawah. Itu kan tempat. Samping, kiri, kanan. Terangan tempat. Begitu. Sini ada tanya silahkan. Kita bilang sama anak kita. Nak. Tanyakan sekolah berapa SPP. Itu biasa. Tanyain sekolahnya. Sana kelurahan tanyain. KTP udah jadi apa belum? Udah tiga bulan. Belum jadi-jadi. Itu waktunya petugas yang ada di kelurahan. Iya. Nanti coba dalam konteks ayat Al-Quran. Surga. Nanti sampai kita itu. Surga itu tempat. Apa keadaan? Nanti kalau itu tempat. Fisik apa non-fisik. Nah, Bapak-Ibu nanti tinggal pilih. Nanti belajar Balagoh. Para ulama Balagoh. Berkecenderungan bahwa surga itu non-fisik. Kalau non-fisik apa? Tidak ada. Nanti Nabi bilang. Baik tijan nanti. Rumahku, surga aku. Itu kan non-fisik itu. Rumah Nabi tipe berapa? Oh, benar juga. Apa itu surga yang non-fisik? Sakinah. Tenang. Makanya Allah nyuruh masuk kepada Adam. Mahawak ke dalam surga. Pakai kata-kata. Uskun. Sakinah. Maka kita bisa menangkap lagi logika bahasanya. Apa artinya serba ada di surga tapi tak tenang? Oh, dunia juga punya gambaran itu. Apa artinya hidup mewah segala macam ada. Melimpah. Bahkan nyaris. Tambah banyak uang tambah gak tenang. Apa artinya? Apa jadi surga itu? Ada. Orang sekarang gitu. Karena gak halal dapet uangnya tambah banyak tuh uang tambah bingung. Tidak. Bu, diurai uang panas itu. Ada macet atau enggak? Oh iya. Uang panas. Iya, uang panas. Itu. Udah akhirnya gak tidur di rumah. Padahal dia udah siap satpam. Tidur di hotel. Di hotel gak tenang juga. Itu bentuk siksaan. Yang lain. Iya. Udah. Slide berikutnya, Pak. Nah, baru diurai nih. Ya. Alakat majaj. Majaj-majaj mursa yang tadi. Sababia. Jadi menunjukkan sebab. Contoh tuh. Ini ungkapan klasik. Lahu ayah dinalai. Saya berkata kepada teman saya. Tentang si A. Tentang si A. Lalu saya berkata kepada teman. Lahu dia, ayah din. Banyak tangannya terhadap saya. Arti hakiki tangan yang kita kenal. Tapi maksud itu yang dimaksud. Oh, maksudnya pemberiannya. Tertulis tangan dimaksud pemberian. Ada hubungan. Tangan menunjukkan sebab adanya pemberian. Menjadi sababia. Majaj-zursal alakohnya sababia. Kata tangan bukan cuma populer di budaya Arab. Kita juga begitu. Masih kamu ada di tangan saya. Bukan dalam artian ini tangan. Tapi dengan sebab ini. Kayak apapun pintarnya itu di kelas. Kalau saya kasih nilai 4, ya 4. Masuk di komputer. Nasib kamu ada di tangan hakim. Tuh hakim. Hakimnya di sobok. Udah. Tadinya cuma 2 tahun jadi 10 tahun. Umpam aja. Itu tangan. Menjadi sebab. Bahkan lebih hebat lagi budaya kita. Ada kaki tangan. Ada yang lain-lainnya. Itu Majaj-zursal. Nanti cara penyelesaiannya. Ada pada slide berikutnya. Tolong slide berikutnya. Analisis sebenarnya ini proses Anujaj-zursal. Karena belajar. Lahu ayadin itu nomor 1. Kalimat Majajiannya ayadin. Arti sebenarnya tangan. Arti yang dimaksud pemberian. Baru analisisnya. Apa hubungan? Hubungan kan alakoh. Antara tangan sama pemberian. Tangan yang disebut itu menjadi sebab. Adanya pemberian. Kesimpulan. Lahu ayadin alayah adalah majaz mursal. Alakohnya sababiyah. Ditelusuri lagi antara makna hakiki dan majazi. Ada alakoh. Tapi enggak punya keserupaan. Antara tangan sama pemberian. Enggak ada keserupaan. Tangan sama tangan. Duit sama duit. Gitu. Ya. Contoh nomor 2 ini sebelahnya. Tafarakat kalimatul umat. Terpecah belah. Kalimat umat. Makna majazi. Hakikinya kata-kata. Kalimat. Makna yang dimaksud persatuan. Persatu. Persatuan. Sudah enggak bersatu lagi. Apa hubungannya yang disebut kata-kata atau kalimat. Tapi yang dimaksud persatuan. Ada enggak hubungannya? Ada. Kata-kata menjadi sebab. Terpecah belahnya persatuan. Ya atau tidak. Gara-gara omongannya enggak enak. Lagi rapat RT bubar. Gara-gara omongan enggak enak. Jadi organisasi juga terpecah belah. Persatuan. Iya. Itu namanya sahababia. Sahababia. Selain berikutnya. Ini malah cepat selesai Pak Jamal. Ini yang paling akurat. Dan kental. Menunjukkan sebab. Faman syahidamin kumus syahra. Falyasumhu. Siapa menyaksikan syahra apa artinya? Bulan. Bulan. Kalau komar. Bulan juga. Bulan sabit. Kalau syahra bulan sabit ya Pak. Bulan. Belum pada dewasa kayaknya. Belum pada keluar dewasa. Januari, Februari, sawal, sahabat itu semuanya itu syahat. Waktu mahal. Kalau komar mau yang di langit. Iya. Maka sawal, hashurum maklumat, muharam, terus dan seterusnya, zulkadah, 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 dan haji. Bulan-bulan itu lah. Maupun Islam atau masehi. Itu kan bisa disaksikan apa enggak ya? Bisa dilihat apa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak usah bulan. Senen kelihatan apa enggak? Enggak. Enggak kelihatan. Kecuali kalau itu Senen enggak pakai peci kelihatan. Di atasnya Duren lagi. Kalau tiba-tiba kan lumayan. Enggak ada orangnya. Ibu hebat ini. Saya aja enggak kelihatan. Soalnya dia kan setengah jin. Itu enggak dengar orangnya. Enggak dengar. Baca mulai enggak dengar. Tadi hampir mau dikelepon. Jadi ayatnya berbunyi. Siapa menyaksikan bulan? Paham? Yang dipakai syahar. Itu majasi. Padahal realnya itu yang disaksikan bulan sabit. Tapi disebutnya syahar. Enggak ada keserupaan. Tapi ada hubungan. Kata majasi syahar. Artinya bulan. Maksudnya tadi. Januari, Februari. Atau Ramadan. Saban, Rajab, Saban, Ramadan. Syawal. Padahal itu enggak bisa disaksikan. Dalam konteks kuasa. Pahlia sumhu. Maksudnya bulan sabit. Kalau bulan sabit kelihatan apa enggak? Kelihatan. Kelihatan. Baru kita cari hubungan. Apa hubungannya? Bulan. Yaitu Ramadan dalam hal ini. Sesuai ayat. Dengan bulan sabit yang di atas. Oh, bulan sabit menunjukkan sebab. Maka kemudian disebut sababia. Sebab. Sebab adanya bulan kan sabit. Sebab adanya tanggal satu Ramadan karena sabit. Sebab adanya apa itu? Abdul Fitri karena ada bulan. Ada tersenang enggak sebabnya itu? Ini lihat sekarang. Sekarang tanggal satu Syakban. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Itu bulan itu. Hari. Tanggal. Sampai tanggal 29. Syakban. Muncul bulan sabit. Itu menjadi sebab kuasa. Kuasa. Datangnya Ramadan atau bulan berikutnya. Maka logika bahasanya andai kata bulan sabit berhenti di tanggal 15. Muncul enggak bulan sabit? Lagi terang-terangnya. Kebetulan saya ngomongnya siang ini, Pak. Enggak akan muncul. Sehingga kalau muncul baru datang Ramadan. Kan hubungan sebab. Menjadi sebab. Aligitu memahami sebab. Nanti lama-lama insya Allah jadi tambah. Tambah paham. Nah, demikian beberapa contoh terkait sebab. Sabab biya. Maka berikutnya, Pak Yama. Ini. Ini lawannya sabab. Akibat. Bahasa teknis. Bahasa enaknya akibat. Allah menurunkan dari langit rizki. Kata kuncinya rizki. Dan itu memang kata majazinya. Rizki dalam bahasa Al-Quran. Itu yang siap makan. Yang siap makan, makan rizki. Kita prasmanan. Terus kita makan. Masuk ke mulut. Nah, itu rizki. Yang dipiring belum tentu. Ntar kesenggol jatuh. Yang kita kebelikan lontong atau gemplong. Terus kita makan. Itu rizki. Yang di dompet belum tentu. Apalagi yang di deposito. Apalagi perusahaan. Itu nanti kita meninggal. Udah milik yang berikutnya. Itu makna rizki. Roti. Itu rizki yang disiap makan. Allah. Bilangnya. Wayuna zilu minas sama. Dia menurunkan dari langit. Rizki. Padahal yang diturunkan dari langit apa? Akhir. Air. Ya. Air. Tapi yang disebut rizki. Apa hubungan antara air dengan rizki yang disebut? Air turun. Menyumburkan tanaman. Tumbuh gandum. Atau padi. Terus diolah. Jadi roti. Itu roti akibat. Dari air yang diturunkan. Akibat bahasa teknisnya Musababia. Ini dia. Majaz Mursal. Alatohnya Musababia. Jadi enggak ada hujan roti. Ada enggak? Enggak ada. Kayak apapun gilanya itu enggak akan berkata. Hujan duit ada enggak? Duit bisa dimakan bang? Enggak bisa. Enggak bisa. Haram makan duit. Apalagi usahanya itu. Di tempat peristirahatan. Usaha WC. Itu duitnya haram dimakan. Duitnya. Ya emang sih ngomong apa sih ya? Kalau udah dibeliin makanan halal. Itu bukan duit lagi Bu. Jangan salah ngomong ya. Ya bagus. Rizki itu yang siap makan. Nah makna Rizki adalah yang siap makan. Maka terlihat di sana keadilan Tuhan. Udah kelihatan belum keadilan Tuhan? Jadi orang yang banyak Rizkinya itu justru tidak identik sama yang banyak uangnya. Banyak. Dia banyak makan. Benar. Makanya ada dundang di hotel. Bintang lima lah. Mendang Prasmanan. Bang Beca. Bang Ojek. Sana juga ada pejabat. Mada yang orang berduit semua lah. Udah makan bareng. Siapa yang banyak kan makan? Bang Ojek. Itu? Bang Ojek. Itu Rizkinya banyak. Kan itu? Waduh. Hebat. Kalau yang udah mewah-mewah kan udah biasa. Udah penyang dulu. Yang gak suka. Nah itu dia yang sukanya duit. Dia makan duit. Duitnya bukan duit kertas. Duit orang. Ya selesai. Kita bandingkan nomor dua. Wa akhredna minal ardi khubza. Kami keluarkan dari tanah roti. Bukan roti. Yang dikeluarkan apa itu? Singkong. Ya. Singkong dikupas, dikukus, atau direbus jadi roti gak? Iya. Jadi singkong rembus. Itu kan roti. Roti sumbu. Selesai nih. Orang kampung udah jadi orang kota. Maka berproses pahamnya. Tuh gitu. Apa? Kok yang disebut? Dia disebabkan. Apalagi kalau diganti. Kami keluarkan dari bumi itu combrok. Itu udah jelas sekali. Alakom ajazmursalnya. Oh ini akibat. Yang dikeluarkan dari bumi itu. Kami keluarkan perhiasan. Gak jadi langsung anting, kalung, gelang. Sing-sing. Kan musababia. Apalagi lewat proses yang panjang. Nah baru kemudian ini. Yang jadi sasaran tembak. Robbana atina fidunnya hasanah. Fil akhiroti hasanah. Wakina azabana. Oke nomor dua dulu. Bapak ibu. Siapapun ini luar biasa. Udah di luar kepala doanya. Maka pertanyaannya ketika minta. Ya Allah beri aku kebaikan di dunia. Pertanyaannya. Yang dimaksud hasanah apaan? Hah? Kan udah bansah di doa. Hah? Kebaikan. Yang dimaksud kebaikan apaan? Semua yang baik-baik Ustaz. Semua yang baik-baik. Semua yang baik-baik ada berapa? Banyak banget. Saking banyaknya jadi enggak jelas. Jadi sebutin. Coba sebutin. Pertama Ustaz. Siti Hasanah Ustaz. Ini mah gak acu. Mau nambah Pak Jamal? Enggak. Pak Jamal Ustaz saya bilangin kalau mau nambah. Cariin Siti Hasanah. Iya. Kita cariin Siti Hasanah. Siti Hasanah. Siti Hasanah. Siti Radia. Nah itu problem kita. Mendasar. Iya betul mendasar. Cuma Balago yang bisa menjelaskan. Boleh. Saya masih ngetes kesalahpahaman. Umpamanya ketika ditanya. Apa yang dimaksud Hasanah yang kita minta? Ilmu. Lah bilang aja ya Allah. Aku minta ilmu. Semuanya. Itu tadi. Semuanya. Artinya yang minta aja gak jelas. Bapak Ibu bikin proposal. Minta sumbangan ke Bupati atau siapa saja. Pas dibaca gak jelas. Dikasih. Apaan yang dikasih? Bisa-bisa itu proposal dirobek. Gak jelas ngomongnya. Nah jadi kesimpulannya nih. Lama juga nih. Ya Allah. Berikan kami. Hasanah ini. Majaz Mursa. Lakanya Musabab. Berikan kami. Amalan-amalan. Yang mengakibatkan kami di dunia baik. Itu amalan yang diminta. Nah ini gak koneknya. Sebenarnya kita tengah melaksanakan permintaan kita baik di dunia. Dengan lewat belajar. Dengan lewat bekerja. Berusaha. Itu yang diminta. Amalan. Yang berakibat baik di dunia. Demikian juga ketika fil akhir roti hasanah. Ya Allah berilah kami amalan-amalan. Yang mengakibatkan kami baik nanti di akhirat. Akhirat. Kan dunianya tadi udah minta. Lebih kental lagi bahwa yang diminta di akhirat. Wa kina azab an-nar. Jauhi kami. Dari amalan-amalan. Yang mengakibatkan kami nanti masuk ke neraka. Baru kemudian ditambahkan. Doa itu bukan yang di mulut. Doa itu kerja. Ketika minta baik di dunia. Nah kerjakan yang mengakibatkan kita baik di dunia. Di antaranya belajar, berilmu, bekerja. Maka Allah ketika kita minta pahamnya kayak begitu. Oh benarnya orang minta. Pengen masuk surga. Berarti melakukan amalan-amalan. Maka yang diminta amalan-amalan. Minta dimudahkan. Minta diringankan. Demikian juga. Jangan bayangkan minta kebaikan di dunia. Terus dibawain oleh Allah kebaikan. Berarti. Usaha itu. Demikian juga. Kebaikan di akhirat. Bagaimana kita mendapat kebaikan di akhirat. Kalau di dunianya enggak bekerja. Doa, usaha itu dua sisi mata uang. Yang enggak bisa dipisah. Oleh karena itu kalau doa jangan lebay. Doa lebay kan? Maksudnya lebay sih? Minta surga bersama Nabi. Lebay apa enggak? Lebay apa enggak? Ya wajar dong. Kan pengen ya seperti itu. Dia pengen bersama Nabi lah. Iya. Nah kuncinya pahami usahanya. Jadi kalau udah pahami usahanya enggak usahanya juga? Oh betul. Syukuri. Oleh karena itu pada tingkat tinggi orang udah malu doa. Syukuri. Syukuri itu udah di atas doa. Kalau pada setuju gitu maksudnya. Dan kalau berkanya emang begitu. Allah bilang syukur pasti aku tambah. Nah kalau pasti aku tambah ngapain minta? Maka bahwa doa adalah usaha. Itu udah memperkuat. Yang dituntut diminta oleh Allah adalah syukur. Karena aku pasti tambah. Mensyukuri ilmu yaitu dengan mengamalkan. Pasti ditambah apa enggak? Ketimbang ya Allah beri aku ilmu. Terus abis doa minta ilmu tidur. Umpamanya. Mana yang lebih baik. Begitu ekstrimnya. Saya tidak sama sekali berpaham bahwa enggak usah doa. Bukan. Enggak salah. Paham. Terus berdoa. Terus berdoa adalah usaha. Dan kalau umpamanya saya bilang jangan lebay. Saya enggak usah tersinggung. Itu harus dicerna. Kalau umpamanya minta ilmu. Supaya besok jadi profesor. Lebay apa enggak? Lebay lah. Enggak wajar. Jadi bukan persoalan apa namanya. Emang enggak boleh? Bukan persoalan begitu. Akhirnya kita kalau untuk spesial menjadi malu diri. Allah sudah berikan kita wadah satu gelas. Mana mungkin minta ilmu satu ember? Mungkin. Nanti kalau maksa juga adalah petik. Udahlah dikasih. Itu akhirnya gila. Karena luber. Itu ember ditumpahin ke gelas. Luber apa enggak? Itu yang enggak berdosa jadi karena dampak. Tapi kita kan enggak tahu saat. Kita itu dikasih segelas apa seember. Harus tahu. Kenapa? Karena doa adalah usaha. Karena doa adalah usaha. Dan usaha siapa? Kita. Masa kita enggak tahu? Jadi mengukur kapasitas. Iya kan doa. Makanya itu aksiomanya. Doa dan usaha. Ibarat. Dua sisi mata luang. Maka muncul kepuasan. Akhirnya ujung doa. Terima kasih ya Allah. Kesukuran nikmat yang luar biasa. Tak bisa diterima kasih. Atau saja terima kasih. Ya Allah terima kasih aku dipertemukan dengan subuhmu. Puasa apa enggak? Nanti ketemu. Ya Allah aku minta ditemukan dengan zohormu. Umpamanya. Eh ketemu zohor. Sudah terima kasih lain. Terima kasih ya Allah kau bertemukan lagi dengan subuhmu. Terus dengan asar. Wah senang banget Allah. Bukan berarti usaha yang lain enggak usah lagi. Saya enggak berkata seperti itu. Itu bentuk ekstrim syukur. Kita pernah enggak mensyukuri telinga. Sekarang kita sedang mensyukuri telinga. Mata hati menengar yang baik. Artinya apa? Syukur itu bukan ucapan. Bukan ucapan. Bukan ucapan saja. Oh tambah rajin. Itu bagian dari syukur. Akhirnya terakumulasi inti ibadah adalah syukur. Karena memang sholat itu simbol syukur. Tapi tidak berhenti pada simbol saja. Iya. Betul. Sudah. Baik. Kalau selama ini kita memaknai Rabbana Adina Fidun Yahasana. Kebaikan-kebaikan itu. Kita memaknai-nya. Ya Allah berikan kepada kami. Misalnya usia. Barokah. Misalnya. Kesehatan. Rezeki. Misalnya seperti itu. Kemampuan untuk ibadah. Apakah itu kurang tepat Ustaz? Harus dikoreksi. Harus dikoreksi. Apalagi basicnya doa adalah usaha. Ketika kita Rabbana Adina Fidun Yahasana. Profesi kita umpamanya pencetak. Batu-batak. Kerja di pabrik. Kalau Hasana-Hasana yang tadinya kerjanya males-males. Adik pergi ya. Kalau sudah giat. Mulai kerja jam 6 pagi. Jam 4 sore. Hasilnya 100 ribu. Tapi doanya Fidun Yahasana. Tambahin apa enggak? Kalau kerjanya bang bakso. Biasanya mangkal. Di sekolahan. Terus ditambah keliling. Gambaran sederhana. Kayak begitu. Harus terkoreksi. Oleh karena itu ketika berdoa Fidun Yahasana. Yang ada di pikiran kita. Kita harus tambah. Sekecil apapun. Tidak dalam konteks. Umpamanya bekerja lalu ada upah. Bekerja lalu ada upah. Sebagai rumah tangga. Ibu rumah tangga pun harus meningkatkan. Apanya. Bukan cuma kuantitas. Tapi kualitas. Kan itu. Jadi iya betul. Apa cuci piring bukan Hasana. Kalau bukan Hasana berarti Khadija. Jadi begitu. Apa sebab? Sebab tak ada aktivitas mu'min muslim. Sebelum itu ibadah. Aku enggak dianjurkan. Lalu meningkatkan ibadah. Komain tahajib. Biasanya dua rakaat. Doanya Hasana. Oh iya. Saya tambahin malam ini dua rakaat lagi. Besok tambahin lagi. Umpamanya. Doa itu jadi real. Jadi tudurin jangan dipajang aja. Kalau mau Hasana. Bawain. Bawain. Rumah pajang malah. Jangan ke rumah saya mulu. Gini Ustaz. Apa Ustaz ya. Ketika kita misalnya. Dalam pikiran kita bahwa Hasana itu. Allah berikan kami gitu. Usia yang barokah misalnya. Kontaknya kita usaha gitu Ustaz. Usaha untuk menjadikan. Itu yang saya maksud. Usahakan usia kita itu barokah dengan kita bermanfaat berilmu dan lain sebagainya gitu Ustaz. Benar. Sehingga dalam usia. Jangan usia ya. Umur ya. Umur ya. Umur ya. Umur ya. Dalam konteks sehari 24 jam tak ada potongan detik. Kecuali yang menambahkan kebaikan. Itu namanya berkah. Berkah itu kan Zia Datul Khairot. Bahasa kerennya sekarang ya berkualitas. Ya udah. Ya Allah. Berarti kalau doa untuk minta Husnul Khotima juga sama ya Ustaz ya? Benar. Sama. Apa artinya doa? Habis minta Husnul Khotima maksiat. Umpamanya. Tak memperbaiki. Nah nanti terkait yang viral orang udah mati kok baru doa Husnul Khotima. Nih disini menjawab nanti. Iya. Ada intibar makanan, intibar mayakun. Sehingga saya dikirimi itu videonya. Yang Ustaz ceramah itu. Dianggap kurang tepat. Lalu sama orang itu yaudah saya jawab. Tuh orang gak belajar balaguh. Bercanda, bukan ngombong. Jangan salah paham ya. Ya. Oke. Selesai itu. Musababiyah. Berikutnya Pak Zaman. Ini Musababiyah udah selesai. Terus Juzi ya. Ini mah gampang. Tanya dulu Pak Yee. Tanya dulu. Tanya sekarang apa dulu? Tanyanya sekarang tentang yang dulu. Nah. Yang akan datang kek. Dalam menentukan alakoh sababiyah atau musababiyah. Apakah yang dilihat itu mazazinya atau hakikinya yang dipatokan? Namanya alakoh berarti bukan keduanya. Oh menunjukkan tempat. Oh berarti tempat. Oh menunjukkan sebab. Oh berarti sebabiyah. Oh menunjukkan akibat. Tuh itu kan dua-duanya dihubungkan. Namanya juga hubungan. Iya. Oke. Ya saya masih. Agak sulit nih. Sebab dan akibat itu kan berhubungan. Iya itu. Iya itu. Agak sulit. Saya sulitnya di sana. Iya. Saya sulit juga itu. Nah kalau sulit mah. Bukan persoalan sayang. Soran Ustaz lah. Karena kita akan nanya ke Ustaz. Saya emang enggak sulit. Tuh ngepercaya tanya. Pak Merta. Pak Merta. Dan memang berproses Bapak Ibu. Enggak seperti balik telapak tangan. Apalagi ntar giliran inti. Bar makanan mayakun. Lebih sulit dari ini. Ini mah lebih gampang. Yadullah. Tuh itu udah tumbuh sulit lagi. Tangan Allah. Allah punya tangan enggak? Allah punya tangan enggak? Punya. Tapi enggak boleh dibayangin. Itu anu yang banyak sekali cabangnya. Maksudnya penumpukan analisis. Contoh begini. Menggunakan Allah udah campur tangan. Persoalan politik. Itu campur tangan juga. Majah juga. Itu tangan Allah turun. Di peristiwa bergajah. Lewat burung. Itu tangan Allah. Tapi dalam konteks tangan Allah. Wajah Allah itu kategorinya majaz mursal ala kohnya juz. Juz iya. Nah itu juga menarik. Sebab akan kental nuansa teologisnya. Waya bakal wajhu. Masa wajahnya doang yang kekal? Keluruhnya dong. Gitu. Nah itu masih perlu dianalisis lagi. Artinya dideskripsikan lagi. Secara teologis. Pak Yahya. Bagaimana Pak Yahya? Ya saya masih bingung. Karena sebab. Kalau ditinjau dari sudut pandang mana. Sesuatu itu menjadi sababiah. Sudut pandang mana. Sesuatu itu menjadi musababiah. Sudut pandangnya. Karena kalau saya melihat. Sebab bisa juga itu sebagai. Yang dipandang akibatnya. Memandang akibat. Bisa juga saya pandang sebabnya. Boleh. Kita fokus nih musababiah. Nomor satu. Makanya saya menerangkan ini. Dudukan persoalan. Kata kuncinya. Rizki itu yang siap makan. Realnya roti. Emang Allah nurunin roti dari langit. Kan yang diturunkan air. Air menjadi sebab adanya roti. Maka roti yang disebabkan. Roti itu yang disebabkan. Nah itu dia. Itu musababiah. Jadi air hujan sebabnya. Rizki itu yang disebabkan. Iya. Dan notabene itu yang disebut. Kesimpulan. Majazmursal alakohnya musababiah. Itu ini paling enak nomor dua. Fit dunya hasanah. Hasanah itu yang disebabkan. Oleh karena itu saat konsentrasi doa itu. Kita ingatnya kepada amalan. Yang menjadi sebab kita baik di dunia. Kalau ekstrimnya. Dihubungkan dengan Muhammad Abdu. Dalam menafsirkan azab na'zim. Azab ada dua. Azab dunia, azab akhirat. Menghindari azab dunia itu pakai ilmu. Kita hindari pakai ilmu. Nggak dapat azab dunia. Nggak azab dunia namanya fidunia hasanah. Menghindari azab yang kedua. Azab akhirat itu pakai iman. Iman. Maka perkuat iman. Baru digabung kesimpulan. Iman sama amal itu dua sisi mata uang lagi. Tidak ada artinya iman tanpa amal. Itu namanya angan-angan. Tidak ada artinya amal tanpa iman. Itu omong kosong gitu. Melompong. Tidak ada hasil gitu. Itu di dunia hasanah. Semuanya amal. Amal berkualitas pakai ilmu. Ilmu sejak ayat pertama. Suruh menuntut ilmu. Lalu di Al-Quran dipuji. Baik. Tidaknya hidup seseorang di dunia. Itu amat sangat ditentukan untuk ilmu. Lebaran pulang kampung. Ada yang naik pesawat. Ada yang naik kereta. Dulu kereta udah penuh dari Senin. Atau Jati Negara. Atau Gambir. Bawa dus. Gendong anak. Azab pun bukan. Sampai Surabaya berdiri. Azab dunia. Tapi yang naik pesawat. Itu namanya hasanah. Gak ada hubungannya dunia dengan apa namanya. Sholat, kuasa, zakat. Kok rezekinya. Gak ada hubungannya. Itu yang kapir gak. Sholat-sholat. Gak ada. Gitu kurang lebih. Allah wa'ala wa sallam. Ada lagi. Sebelum masuk juz'ihan yang ketiga. Alhamdulillah Pak. Terus yang ketiga Pak Jamal. Terus yang ketiga Pak Jamal. Bukan slide ketiga. Juz'ihan. Juz'ihan. Alhamdulillah yang ketiga. Juz'ihan. Iya. Ini juz'ihan. Juz'ihan artinya sebagian. Yang disebut sebagian. Tapi yang dimaksud keseluruhan. Contoh. Al-Qalmudir kalimat Tatarhim. Direktur menyampaikan kata sambutan. Yang disebut kata. Padahal sambutan yang disampaikan kan jumlah beberapa kata. Itu maksudnya. Majaz Mursa. Al-Qalunya juz'ihan. Jadi ketika ada orang. Umpamanya. Bercanda atau tidak. Kok kata sih. Kata kan cuma satu kata. Itu bisa jadi bercanda. Kalau dia udah belajar balap. Bisa jadi emang gak tahu. Karena belum belajar balap. Tapi insya Allah enggak. Balap bukan cuma ada di budaya Arab. Budaya kita juga. Lebih parah lagi. Apa itu? Bahasa kita sepatah dua patah kata. Mari sama-sama kita dengarkan. Dari kepala sekolah. Itu sepatah. Sudah satu kata. Patah lagi itu kata. Ya tak? Oh yang disebut sebagian. Dimaksud seluruh sambutannya. Al-Qalunya juz'i ya. Karena yang disebut sebagian. Nomor dua lebih jelas. Warka'umar raki'in. Bersama orang-orang yang rukuk. Kan bukan rukuk doang. Maksudnya sholat. Apa hubungannya antara rukuk yang disebut. Sholat yang dimaksud. Oh rukuk itu menunjukkan bagian dari sholat. Gitu. Terus. Simpulan. Majaz mursal al-akawnya juz'i ya. Tiga. Parjana kaila ummi kakaita kera'in muha. Aku pulangkan engkau. Nabi Musa. Kepada ibu engkau. Nyambung insya Allah paham ya. Masih baik. Di istana Fir'aun. Paganya su-nyusu. Orang semesir ekstrimnya. Ibu-ibu. Pada ngajuin si Musa gak mau juga. Dan saudara perempuannya datang. Hal adullu ka'ala mayyakfuluk. Mayyakfuluhu. Mayyakfuluhu. Mau gak saya kasih tau ada orang yang bisa. Muswinnya. Mau, mau, mau. Udah ibunya dikirim oleh Allah. Tuh. Faroja'naka. Aku pulangkan engkau. Kepada ibu engkau. Kan luar biasa itu kuasa Allah. Maksudnya. Kayak begitu Allah ngatur hambanya. Jadi jangan putus asa. Jangan beranggapan kondisi umat seperti ini gak diatur oleh Allah. Diatur. Itu Nabi Musa diatur. Nah itulah yang kita baca dalam doa. Ya Allah uruslah aku. Seperti orang-orang yang gak mau urus. Nabi Yusuf diceburin. Dihurus. Nabi Musa diceburin juga. Cuma motivasi kasusnya berbeda. Tidak sama-sama diceburin. Udah sedasat. Nih lagi cerita ayat. Aku pulangkan engkau. Engkaunya Nabi Musa. Kepada ibu engkau. Tujuannya apa? Bukan tujuan cuma sekedar menyelamatkan Nabi Musa. Dari kehausan. Tetapi kaita karo ainuha. Agar tenang. Matanya. Yang disebut mata. Emang matanya doang yang tenang. Terus ibu kan nangis gak berhenti-berhenti. Udah dianyutin di sungai Nil. Justru jatuhnya ke istana yang mau membunuhnya. Kayak apa gak tenangnya. Gitu cara Allah. Kayak takor. Tenang. Matanya yang disebutkan semuanya tenang. Hidungnya tenang. Matanya tenang. Pikirannya tenang. Tapi yang disebut mata. Mata bagian dari keseluruhan badan. Di majaz mursal. Alakanya justru iya. Di budaya kita ada apa gak? Budaya kita bukan mata. Hidung. Padahal hidung ya. Kelihatan batang hidungnya. Iya gak kelihatan batang hidungnya. Kalau lagi ketemu teman-teman. Kondisi covid kan pada masker. Kelihatan gak batang hidungnya. Sengaja ditutupin. Nah maksud saya bukan soal sengaja tidak sengaja. Batang hidung mana yang hakiki mana yang majaz. Hikiki itu mau. Tapi pada saat yang sama bisa jadi majaz. Nah itu dalam ilmu bandi itu namanya. Namanya apa nanti ya. Tauria apa-apa begitu. Iya. Kalau misalnya kurota ayun tuh Ustaz termasuk ini gak? Benar. Ini dia. Kurota ayun. Wajah nalimutnya. Termasuk itu. Iya. Kurota ayun. Kurah artinya tenang. Tenangnya bukan di hati. Tapi memang bermula dari hati. Tapi bermula dari mata terus turun ke hati gitu maksudnya. Tenang. Tapi yang disebut mata. Tau seluruhnya. Iya. Majaz mursa lah. Lakanya just iya. Jadi kesimpulannya lihat yang disebut. Kalau bagian berarti just iya. Kalau sebab berarti sababia. Kalau musabab akibat berarti musababia gitu. Istara itu roh san bin al-genam. Saya membeli kepala. Kambing. Ini bahasa adalah budaya. Kalau kita seekor kambing. Kalau Arab sekepala. Paham itu? Kalau kita saja budaya kita. Berapa ekor? Apa cuma ekornya doang? Berapa ekor kurban? Apa ekornya doang? Kamu mau tuh. Tapi yang disebut ekor. Ekor adalah bagian. Maka majaz mursa. Lakanya just iya. Kalau mereka kepala. Kenapa begitu? Mereka kalau ngitung binatang itu dari depan. Kepalanya gitu. Kepalanya itu dua. Kalau orang Indonesia kan udah takut. Ngitung dari belakang. Ada berapa ekor gitu. Kalau mereka ada berapa kepala. Yang disebut kepala. Yang dimaksud seluruhnya. Karena kita belajar balago. Balago bagian bahasa Arab. Bahasa Arab adalah budaya. Ini budaya Arab yang kita pakai. Gak apa-apa nanti kita terapkan dalam yang sama pada budaya kita. Saya membeli sekepala. Bukan kepalanya doang. Karena kepala itu bagian maka disebut just iya. Selesai Pak Jaman. Just iya. Berikutnya keempat. Kuliah ini lawannya. Ini cara Anu yang menganalisis. Insya Allah tadi apa yang saya sampaikan secara alisan itu udah bisa nanti dipelajari. Terus. Nah ini kuliah. Lawan dari just iya. Kita minum air sumur. Disebut air sumur semuanya. Kan yang diminum cuma sekelas. Karena disebut semua. Berarti majaz mursal ala kuhkulia. Dua. Bagai hujan dari langit. Akhirnya mereka menjadikan jari jemari mereka. Di dalam telinga mereka. Jari jemari. Jari jemari 10. Panjang-panjang. Masuk. Ke kuping semua. Enggak. Tapi yang masuk sebagian. Itu pun terunjuk doang. Tak ke kuping. Gitu kan. Cukup segini terunjuk. Sudah ketutup. Kuping. Tapi yang disebut semua. Karena yang disebut semua. Maka majaz mursal ala kuhkulia. 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 Loh kenapa? Faktanya. Nyutup segini. Disebut semua. Nah itu yang dalam balako disebut mubalako. Kenapa mubalako. Itu kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Sebenarnya luar biasa benarnya. Enggak ada ragunya. Enggak ada bohongnya. Pasti karena datang dari Allah. Sejatinya mereka terima. Eh kagak diterima. Enggak diterimanya. Banget-banget. Maka. Ibarat tutup kuping. Bukan cuma satu jarum. Kita ibarat itu. Tetap kuping. Ngomong. Kalau ada petasan. Agar suara petasan tidak masuk. Tapi dalam kontek ayat ini munafik. Agar suara kebenaran tidak masuk. Sebenarnya enggak tutup kuping. Tapi enggak masuk juga. Kan itu udah lebih tinggi lagi. Ini lihat. Kondisi kehidupan sekarang. Dikemandangan kebenaran. Malah kebenarannya yang harus dipadamkan. Ya atau tidak. Itu kan udah lebih dari ini. Kalau tiba-tiba ini masih bagus. Itu standar. Ini enggak. Enggak usah pakai tekap kuping juga. Dia udah keluar sendiri. Enggak kedengeran. Kan baru-baru kasih. Ya jalu nasabih ahum. Baru ketika saya menggambarkan. Karena konteknya adalah majas. Majasnya majas bursal. Antara telunjuk dan semua jari. Itu baru standar. Kan bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Ketika Nabi menyampaikan kebenaran. Mereka enggak begini. Mereka enggak begini. Enggak. Biasa aja. Itu gambarannya. Gitu gambarannya. Apa artinya? Soal dengar-dengar. Maka kalau boleh saya ilustrasikan kayak apa itu. Sebelah masjid ada kandang kambing. Itu azan berkumandang. Kambing dengar apa enggak? Kambing dengar apa enggak? Dengar. Nah itu kambing jawab. Begitu orang munafik. Yang digambarkan oleh Allah lewat ayatnya yang berbunyi. Yang kedua gambaran Allah terhadap sikap mereka itu. Mereka melihat Al-Quran itu kayak rohdun. Kayak barkun. Malah jadi takut. Saking takut kekuasaannya terusik. Akhirnya harus dipersekusi. Begitu. Berasa itu Al-Quran. Kayaknya selesai. Terus. Tadi benaswa'ik. Hazar al-maut. Dari samberan. Karena takut mati. Mati juga ini. Mancaz. Takut mati. Bukan mati kemudian habis dengar ayat terus ngelepar. Bukan. Itu kan mati hak. Paham itu? Ini kita penguasa. Takut tergeser. Takut mati. Kita gak dapet duit lagi. Gak dapet setoran lagi. Gitu. Sama dengan bunuh. Bunuh. Faktu lu. Bunuh umpamanya. Kan bukan cuma artian hakiki saja. Dalam budaya kita juga ada namanya pembunuhan karakter. Bunuh. Tapi berisik udah dibunuh belum. Udah. Belum lagi yang lainnya. Itu Gus Nur. Gus Nur. Dapet dibunuh-bunuhin. Maka menurut pandangan mereka udah dianggap mati. Gak bersuara lagi. Dan seterusnya. Ya. Segala rekeningnya lagi. Ambil. Oke. Wallahu muhitum bil kafirin. Nih. Muhyid. Udah kebayang maknanya. Ahatau yuhitu melingkupi. Bapak ibu punya kebon. 10 hektare lah. 10 hektare luas banget itu. Terus dipager. Dipager meliputi gak? Pagor semuanya. Itu arti-arti yang meliputi. Dari sisi timur, barat, utara, selatan. Itu muhit. Oleh karena itu si pemilik. Tak ada sebatang pohon pun. Kecuali dia tahu. Karena dia secara non-fisik. Itu pikiran. Itu meliputi kebon yang dia milikinya. Maka Allah terhadap alam semesta ini muhit. Tak ada jarum yang jatuh. Jangankan jarum. Daun selembar di tengah malam. Jangankan daun. Ada semut hitam. Ada di batu yang hitam. Licin dia tahu. Itu namanya muhit. Nah ini muhitnya kepada siapa? Kafirin. Rangkapir dulu sekarang menangkan datang. Gak ada yang dia gak tahu. Pada saat yang sama kita sendiri banyak yang gak tahu. Secara persis. Nah itu menunjukkan hubungan antara kita dan Allah kita ini kecil. Allah itu besar. Selesai. Berikutnya Pak Jamal. Kelima. Nah kita masuk nih. Itibar makanan. Itibar artinya gambaran. Makana yang sudah jadi. Ini agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya menyimpulkan apa ala kohnya sesuai yang tertulis. Kalau sebab, musababiyah. Kalau akibat, musababiyah. Kalau sebagian, juziyah. Kalau semua yang tertulis berarti kuliah. Ini sebaliknya. Bukan yang tertulis. Tapi yang dimaksud. Yalbasul misriyun al-qutna. Orang Mesir pada pakai kapas. Maksudnya baju. Kapas. Yang disebut. Udah jadi baju apa belum? Udah jadi apa belum? Belum. Belum. Nah itu bahasa teknisnya. Itibar mayakun. Yang disebut. Itibar mayakun. Sementara yang dimaksud apa? Baju. Terbuat dari kapas. Baju yang sudah jadi. Dan itu yang dimaksud. Namanya itibar makanan. Oleh karena itu, kesimpulannya. Yalbasul misriyun al-qutna. Adalah majaz bursal. Alakohnya itibar makanan. Artinya apa? Arti apa? Orang Mesir memakai kapas. Jalbasul memakai. Oke. Paham ya. Kita selesaikan ini dulu. Nomor dua. Allah bilang. Wa'atul yata ma'am walahu. Berikanlah. Anak yatim. Berikan apa? Hartanya. Harta waris. Yatim tahu kita. Yang belum balik. Udah balik pun belum jaminan. Bahwa dia udah bisa menerima harta waris. Allah bilangnya secara harfiah lahir ya. Anak yatim. Berikan. Maka dalam konteks majaz bursal. Jadi kalau saya pakai gambar begini ketutup tulis di sana ya? Iya. Hah? Oke saya tutup saja. Yatim ini dalam konteks waris. Dia belum jadi orang. Kayak model kapas belum jadi baju. Yatim belum jadi orang. Oleh karena itu bahasa teknis balagohnya. Iktibar mayakun. Nggak mungkin Allah menyuruh kita. Sebagai wali. Menyerahkan harta anak yatim. Saat anak yatim belum jadi orang. Oh kalau begitu yang dimaksud nanti. Kalau sudah dewasa. Kalau sudah dewasa. Bahasa teknis balagohnya namanya iktibar makana. Emang benar begitu. Kesimpulan. Wa'atul yata ma'am walahum majaz mursal. Alakohnya iktibar makana. Makana. Memang benar begitu. Tiga. Menanas mayak kulul komha. Di antara manusia orang ada yang makan gandum. Itu belum jadi. Masa habis dipetik itu gandum langsung dimakan. Kan diproses tadi jadi roti. Oleh karena itu yang ditulis komha belum jadi dimaksud roti. Sudah jadi. Kesimpulan. Menanas mayak kulul komha. Majaz mursal alakohnya iktibar makana. Nanti menarik sekali ini. Komanya. Ya sebaiknya diteruskan dulu nomor enam. Atau ada yang tanya? Bedanya makanan dengan mayakun. Dimana Pak Yahi? Gimana Pak Yahi? Makana gambaran yang sudah jadi. Ya mayakun. Yang belum jadi. Pada konteks nomor satu, orang Mesir memakai kapas. Kapas sudah jadi apa belum? Belum. Belum. Maka disebutnya mayakun. Tetapi yang dimaksud adalah baju. Baju mayakun apa makana? Makana. Makana. Kesimpulan. Yal-Basul Misriun Al-Qudna adalah majaz mursal. Alakohnya iktibar makana. Disebut kapas maksudnya nanti kalau sudah jadi. Yaitu baju. Gitu. Bekian juga anak yatim. Nakyatim belum jadi orang. Oleh karena itu Allah menyuruh kasih harta warisnya nanti kalau sudah jadi orang. Kalau sudah jadi namanya makanan. Iktibar makanan. Karena dia firma dinaki sebenarnya iya kuno mudore gitu Pak Yayi karena gitu atau gimana? Jangan hubungkan ke situ. Boleh saja kalau bisa. Kalau nggak bisa jangan dulu saran saya. Untuk memudahkan pemahaman? Malah jadi susah. Untuk memudahkan iktibar makanan artinya gambaran yang sudah jadi. Kalau iktibar mayakun gambaran yang belum jadi. Yang digambarkan. Pemunya kapas. Sudah jadi apa belum? Belum. Oh bahasa teknisnya itu iktibar mayakun. Karena belum jadi. Ya ini belum jadi baju maksudnya. Tapi kemudian yang dimaksud. Baju. Oh yang dimaksud orang Mesir pakai baju dong. Nah baju itu gambaran yang sudah jadi. Dan itu yang dimaksud. Baru sampai pada kesimpulan. Oh Yalbasul Misriun Al-Qutna adalah Majaz Worsal Al-Lakohnya Iktibar Makanan. Ibu masak nasi. Seperti yang kemarin Pak Yayi contohkan. Ibu masak nasi. Jadi Al-Lakohnya apa itu? Beras. Mayakun. Makanan. Ibu masak nasi mayakun ya Ustaz? Benar mayakun. Nah itu. Itibarnya. Bukan itibar makanan. Yang dimaksud nasi. Tapi yang dimasak apaan? Beras. Beras. Beras yang belum jadi. Tapi dalam konteks Majaznya Majaz itibar makanan dong. Makanan yang disebut. Nasi itu disebut. Sebenarnya yang dimaksud adalah beras. Beras gak disebut. Tadi saya catuhinnya Ibu sedang masak beras. Bukan masak nasi saya nyebutnya. Nah itu ada saksi. Bapak nyebutnya nasi. Saksi itu. Saya gak enak. Saya saksi ya Bu ya. Kita saksi Bu. Iya nasi. Tidak ngomong maksud saya. Emang kalau punya istri empat begini. Iya jadi keliru ya Sanya. Saksudnya istri kedua jadi datang ketiga. Emang enak. Di pikiran saya itu kalau Ibu sedang beras gitu loh. Keluarnya masak nasi. Ya itulah kalau lebih durit. Ya kan yang diambil yang keluar. Ini emang Bu. Makanya banyak-banyak punya istri. Kalau jumlahnya jumlah Ibu sedang masak beras. Berarti itibar makanan. Itu emang gak ada majaz. Emang benar beras dimasak. Emang benar. Makanya itu memperkuat bahwa apa yang Pak Yahya katakan. Dari masak nasi. Udah jangan bantang dengan istri par. Ya jadi demikian. Makanya masak roti. Sama. Kan yang dimasak mah adonan. Yang belum jadi. Nah itu itibar mayak pun. Sekarang saya tanya nih. Ibu lagi jahit kain sarung. Itibar apa? Manja sih Tustak. Manja? Yang dijahit kain. Kain sarung. Kain sarung. Kain sarung dijahit gak bisa dipakai. Iya betul-betul. Tepet semuanya saat atas-bawah. Kecuali Pak Yahya udah bisa dia mah. Jawab lo. Jawab lo. Ini kayaknya nih. Oh ya. Ini jadi maful terus. Ternyata ini bantuin dong. Tuk siang. Tuk pucet. Kebiasaan Ustaz. Hah? Kebiasaan. Oke. Coba nomor enam. Sebagai pembanding. Itibar mayakun. Nih lihat. Ibu. Oh iya tuh. Masak roti. Roti itu udah jadi. Dia disebut. Padahal yang dimaksud yang belum jadi. Adonan. Karena yang dimaksud yang belum jadi. Maka kesimpulannya. Majaz Mursal. Alakohnya Iktibar Mayakun. Dan ntar terakhir ini. Anu nih kita tentang. Apa namanya. Tentang. Mudah-mudahan Husnul Khotimah. Gitu. Nomor dua. Ini arah Aksir Khomer. Aku bermimpi. Kata penghuni. Datang kepada Nabi Yusuf. Memimpi apa? Meres. Meres apa? Meres Khomer. Khomer mah udah jadi. Ya. Khomer mah udah jadi. Yang dipers yang belum jadi. Apa yang dipers? Anggur. 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 Iya. Simpulan. Oh iktibar mayakun. Saya mau jahit baju. Bahan. Baju mah udah jadi. Jahit mula jadi. Gak bisa dipakai. Tapi yang dimaksud yang belum jadi. Karena yang dimaksud yang belum jadi. Jadinya kripar mayakun. Jadi belum ada gitu ya? Iya. Bukan belum ada. Iya belum jadi bahannya udah ada. Kalau belum ada apa? Yang mau dijahit. Maksudnya belum terbentuk. Enggak ngeliatkan kan mayakun kayaknya firmu dore gitu kan. Akan. Nih bu. Betul. Akan. Kalau akan udah kok belum? Gampang aja. Gampang aja yang belum jadi gitu. Baru yang bukan yang akan jadi. Enakan yang belum jadi. Oke. Baru kita masuk nih. Pak Jamal boleh ditulis Pak Jamal. Yang pertama. Mudah-mudahan dia Husnul Khotimah. Dia harus ditulis. Yang mana ini contohnya? Pokoknya tulis tambahan. Apa saat? Bisa? Mudah-mudahan dia Husnul Khotimah. Mudah-mudahan dia Husnul Khotimah. Iya pakai bahasa Indonesia aja. Mudah-mudahan Husnul Khotimah. Atau pakai dia boleh. Itu soal Nahu. Di slide juga sebenarnya bisa enak lebih gampang. Jangan pakai Kak. Husnul Khotimah. Bagus. Ya. Bagus. Khotimah. Oke. Selesai. Bentar nulis lagi di sini. Oke. Coba. Lewat. Majajmursal yang iktibar makanah. Atau iktibar mayakun. Mayakun. Iktibar mayakun dong. Itu kan? Mayakun. Itu mayakun. Bukan yang udah mati. Kemarin lagi Sakara. Itu kan mayakun. Ada yang salah ungkapan ini? Ada yang salah nggak? Itu yang dalam banyak ceramah disebutkan. Ceram-ceramahnya udah mati. Yang ditulis, ya iya, faktanya ini diucapkan orang yang sudah mati. Tetapi maksudnya? Sebelum. Yang belum. Yang ber? Sebelum meninggal gitu maksudnya. Iya. Benar ibu. Karena itu tadi. Jembatannya Majajmursal iktibar makanah iktibar mayakun. Akhirnya kita bisa mempor. Ini benar. Gitu. Kenapa? Majajmursal. Apa alakanya iktibar mayakun. Bayakun. Bayakun yang belum. Belum apa? Belum mati. Yaitu Sakarat. Atau belum Sakarat. Nah, mereka menyalahkannya karena melihat antara ucapan dan fakta yang sudah mati. Tanpa menghubungkan. Menghubungkan apa tadi balap? Bagaimana? Ada pertanyaan? Bayak. Bayakun. Pak. Hadi yuk. Pak. Bagaimana menghindari cocokkologi dalam hal mursal ini? Ini kan enggak ada wajib sabahnya, enggak ada ininya. Jadi, kalau yang belum ngerti, belum paham, kan bisa cocokkologi jadinya. Dan pertanyaannya juga termasuk apa namanya? Problem. Isti'aroh asalnya tasbih. Kalau yang nyebut tasbih, ada kesamaan. Kalau dalam tasbih, kesamaan itu namanya wajib sabah. Kalau dalam isti'aroh, namanya alakoh. Alakohnya musyabaha. Kalau majaz mursal, ada alakoh. Tapi sudah dikatakan, gair musyabaha. Nah, jangan dilupakan itu. Jadinya kita, enggak ada musyabaha. Ya, karena gair musyabaha, saya khawatir saya nih. Karena gair. Khawatir jadi saya mencocok-cocokkan gitu, Pak. Yang khawatir itu persoalannya. Saya emang enggak khawatir. Enggak ngerti. Kalau saya kan belum ngerti. Ya, jadi problemnya bukan di substansi pelajaran. Bukan di substansi pelajaran. Oleh karena itu, anak tangganya memang mulai dari tasbih, terus majaz, terus isti'aroh, terus masuk majaz bursa. Itu anak tangga yang harus runtut. Untuk volume perhatian dan berfikirnya juga runtut. Sehingga, ketika sampai pada anak tangga majaz mursal, yang sudah konsepnya memiliki alakoh, tapi tidak musyabaha, maka tidak muncul persoalan. Saya khawatir, kalau umpamanya enggak ada keselupaan, nah, kan harusnya enggak muncul. Jadi, terakhir, ketika saya ingin katakan, majaz mursal, memang enggak ada musyabaha. Alakoh ada? Ada. Baru alakoh-alakoh yang ada, itu apaan? Ada yang menunjukkan sebab. Ada yang menunjukkan akibat. Ada yang menunjukkan juz'iyah, kuliah. Nah, kita sampai menunjukkan. Enggak usah cari musyabahahnya. Emang enggak ada. Gitu. Ya, seperti mursal dalam pikiran. Nah, pikiran orang kan lain-lain. Pikiran saya, pikiran yang lain, lain. Maksud saya, menurut si A ini, pikirannya ini adalah mursalnya adalah sesuatu, yang lain-lain lagi. Mereka bukan masalah mursal, Pak ini, Pak, yang dia. Tapi mereka juga pakai balago. Jadi, dianggapnya itu kalimat yang sesungguhnya, gitu. Bukan. Betul. Pak, ini betul maksudnya tadi. Pak, Pak Yaya, ada keterputusan menghubungkan antara tema belajar kita dengan fenofikiran-pikiran yang tak berada di dalam di dalam koridor pelajaran kita. Kenapa terjadi begitu? Karena kita masuk ke lapangan imbarat main bola, lapangan majazmursal. Tapi kita nggak membawa pikiran di lapangan majazmursal. Kita masih ada di lapangan tenis. kita masih ada di lapangan badminton. Padahal sebenarnya kita lagi mencetak. Oke, kembali ke sini. Mudah-mudahan dia Husnul Khotimah. Ini saya mencoba menangkap jalan pikiran yang menyalahkan. ketika menyebut Husnul Khotimah ditujukan kepada orang yang sudah meninggal padahal itu Husnul Khotimah itu saat belum meninggal itu yang dianggap salah. Sehingga kata-katanya ini tidak tepat. Padahal bukan begitu. Cuma orang yang mengucapkan itu berharap Husnul Khotimah saat sakarat dan struktur kalimat kayak begitu dengan objek yang kayak begitu. Itu dibenarkan kayak model kita. Siapa yang mau menyalahkan lagi masak nasi? Harusnya itu disalahkan juga. Eh, kamu masak beras. Bahasa enggak menyalahkan itu. Yang kedua. Siapa itu ya? wilwan yang kramah. Pak, tolong Pak Jamal tulis lagi. Hadis Nabi. Lak'inu mautakum. Tak'inu Iya. Ya. Lak'inu mautakum. enggak, enggak, tadi mautakum. iya. Mautakum. Iya, mautakum. Tal'inu kan lah. Itu bacakanlah ilaha ilallah, ajarin. Mautakum. Jama'at dari mayyit. Mayyit udah mati apa belum? sudah mati. Itu. Ada Maja Esmursal enggak? Tapi sebelum kesimpulan Maja Esmursal yang dimaksun oleh Nabi yang mau mati yaitu Sakat apa yang udah mati? Yang mau mati. yang mau mati. Satu tuh. Kita pada posisi itu. Berarti Maja Esmursal. Iya. Disebut udah. Dimaksud belum. Kesimpulan. Alakonya apa? Mayakun. 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 Pada posisi itu prakteknya tataran praktek itu lagi Sakarat. Emang kita disunahkan. Ini dia dasarnya. Di samping yang lain. La ilaha illallah. Baru soal teknis jangan sembarangan. Ada kiai di talkinin. Benar. Kesel itu dia. Ya. Diniwati. Nah itu dia. Kesel itu. Akhirnya memasukkan rasa kesal kepada dia yang mau mati. Karena kebodohan kita. Gitu kurang lebih. Karena ketidaktahuan kita. Baru satu. Yang kedua. Mau takun jamak dari Mayyit. Mayyit artinya yang sudah mati. Ini hadis. Nabi tahu gak bahwa Mayyit itu orang yang sudah mati. Tahu. Tahu. Apa kesimpulan hukumnya? Udah dikobor. Lu bacain talkin. Betul apa salah? Betul juga. Nah itu dia tuh. Tidak dikoboran. Nabi tahu gak itu? Mau takun Mayyit artinya orang yang sudah mati. Lalu dia suruh juga talkinan. Talkin kan. Tuh gitu. Jadinya itu mudrak namanya. Apa kesimpulannya? Dua-duanya. mati yang sudah dikubur itu kan kata kita. Kata Nabi mati apa hidup? Hidup. Hidup. Nabi dibaki habis makamin beberapa sahabat baik yang musrik maupun yang mu'min. terhadap mereka yang musrik dan mu'min mereka berkata itu sudah dimakamkan. Si pulan pulan apakah kalian mendapati apakah yang Tuhan kalian janjikan? Mana? Si Umar dengar Ya Rasulullah kok kau ngomong sama orang yang mati? Apa jawab Nabi? Antum lastum bi asma amin hum kalian kalian tidak lebih dengar ketimbang mereka gaira anakum lat sumrun cuma kalian gak merasa gak tahu benar karena itu jangan ekstrim dalam satu memahamin oleh itu jangan dua-duanya lagi musyakarat kita telkin lagi di kuburan kita benar dengar itu dan luar biasa hikmahnya andai kata apa yang mereka rasakan itu kita dengar mendingan dengar atau mendingan enggak nah ini kan sikap fikir jadi tidak priori tidak apa namanya kemudian sinis yang tak sepaham saya mengalami mahkamkan jenazah kompleks nantar semua emang saya tahu itu ada orang yang begitu gak suka diajanin terus ditalkinin eh dia nyeletuk orang udah mati ditalkinin gitu kan menjadi menjadi kita ngikut gila kalau kita nanggapin disitu iya atau tidak kalau ditanggapin disitu coba lagi banyak orang bukan tempatnya kan dikuli makam makam ya Allah gimana wajah ada sisa berikutnya soalnya dua itu sisa itu itu juga lumayan panjang nanti di pagi sudah pukul 9.23 ini barangkali bapak dan ibu mau ada aktivitas lain tanya dulu dikit tanya dulu boleh boleh surat atoha ayat surat toha ayat 74 4 dia nanya sedikit 6 6 yamutu fiha walayah ya iya betul terus kenapa kayak ini lah yamutu fiha tidak hidup tidak mati ini mazaz mursal atau hakiki itu namanya kinayah kinayah tentang apa tentang dahsyatnya dahsyatnya di jahannam kalau mati ya belum seberapa dahsyat berakhir apalagi sih kalau hidup dan itu gak mungkin di neraka hidup dimaksud sebenarnya oh menunjukkan dahsyatnya gitu ya Allah ini bukan majaz mursal ini kinayah ya iya kinayah bentar belum sampai kinayah ini majaz mursal terus majaz mursal majaz akli majaz akli baru kinayah ya sementara yang lain ini ada yang berpendapat bahwa ini adalah amsal mursal gitu Pak Yayi makanya amsal jangan bukan majaz mursal amsal itu gambaran oh iya amsal perumpamaan 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 dasatnya jahannam boleh dibayangkan mana yang lebih dasat masuk jahannam terus mati dengan masuk jahannam gak mati gak mati gak hidup maksudnya gak mati gak hidup itu gimana itu sebuah ungkapan nah kalau pengen rasain masuk dulu kok jadi ngajak-ngajak orang masuk itu kan statement standart ini kan bukan standart iya wajak-ngajak jadi ngikut gilanya tadi statementnya Ustaz dia bilang Ustaz tanya sedikit tanya sedikit itu majaz mursal iya iya Ustaz tanya sedikit kalau yang begitu mas standart saya kan udah di luar standart luar standart sepeda jatuh baik kita cukupkan dulu kehajian kita pada pagi hari ini iya 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 selamat dengah kejahat koperatul majlis subhan asyadu 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 wa'alaikumsalam ya makasih makasih pas jama iya sama-sama semuanya terima kasih Ustaz salam asyadu asyadu asyadu